Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel keluarga petani Indra Mayu, silahkan subscribe. Semoga yang subscribe diberikan reseki yang melimpah amin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel kami, kami mohon subscribe agar kami bisa bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang tutorial atau tentang perawatan tanaman padi atau tanaman sayuran. Nah sebelumnya teman-teman jangan skip dulu video dari kami agar teman-teman bisa paham tentang apa yang kami jelaskan atau kami uraikan dalam video kali ini. Nah video kali ini kita akan membahas yaitu tentang pembuatan booster untuk tanaman padi. Nah kita membuat kali ini yaitu bionuklir booster untuk tanaman padi. Nah bionuklir kali ini adalah bionuklir yang tinggi kayak akan hunsur kaliumnya karena diperuntukkan khusus untuk pembesaran buah atau booster buah tanaman padi. Nah kalau di video sebelumnya kita membuat yaitu bionuklir di masa vegetatif dengan menggunakan NPK 1616, kali ini kita akan menggunakan yaitu KCL dan juga NPK grower. Nah apa saja bahan-bahannya? Yang pertama adalah yaitu KCL sebanyak 2 kg untuk bahan utamanya. Dan kemudian bahan yang kedua adalah yaitu kita tetap menggunakan yaitu NPK grower yang tinggi kayak unsur hara kaliumnya. Dengan unsur hara nitrogen 15, fosfat 99 dan juga kalium 20. Dan kemudian kita menggunakan yaitu POC. POC buah-buahan seperti biasa kita menggunakan pop organik cair yang kita buat sendiri dengan menggunakan buah-buahan yaitu buah pisang, jantung pisang dan juga buah-buahan semangka, melon dan sebagainya. Dan kemudian kita menggunakan GPT-nya kali ini yaitu flosstonic yang berbahan aktif natrium. Nah kalau di video sebelumnya untuk bionuklir masa vegetatif, kita menggunakan GPT yang berbahan aktif di Berlin. Kali ini yaitu flosstonic. Dan kemudian untuk dekomposernya kita menggunakan yaitu PSB dan juga EM4 dan juga yang kita campur dengan gula merah yang sudah kita larutkan. Nah ini PSB-nya kita menggunakan sebanyak yaitu 1 liter dan juga EM4-nya kurang lebih yaitu 100-200 mili. Kemudian untuk gula merahnya kita menggunakan 1.4 atau 250 gram. Oke untuk pembuatannya gampang banget. Yang pertama kita gunakan yaitu popok organik cair kita. Kita akan larutkan, yang pertama kita larutkan NPK grower terlebih dahulu. Nah NPK grower ini kita gunakan yaitu sebanyak 1 kilo saja karena kita untuk masa generatif pembesaran buah kita tinggikan yaitu unsur hara kaliumnya. Jadi yang lebih banyak kita gunakan yaitu unsur hara kalium kita gunakan KCL. Untuk NPK growernya kita cukup 1 kilo saja. Kita campurkan, nantinya jumlahnya sebanyak 3 kilo. NPK growernya 1 kilo dan juga KCL-nya 2 kilo. Nah kemudian kita harus mengaduk-aduknya agar larutan NPK-nya terlarut semua. Kita aduk terus menerus sampai larutan NPK-nya larut semua dengan popok organik cair kita. Nah kalau di sebelumnya kita menggunakan yaitu NPK-1616. Nah kemudian kita masukkan yaitu KCL-nya. Ini bahan utama kita yaitu popok KCL yang kandungan kaliumnya sebanyak sebesar yaitu 60%. Sangat tinggi sekali. Maka dari itu sangat cocok sekali untuk pembesaran buah atau boster buah. Terutama untuk tanaman padi. Agar tanaman padi kita bulirnya besar-besar dan juga bisa terisi penuh. Maka unsur hara kalium ini sangat penting sekali dalam pengisian bulir. Dan kemudian bahan yang selanjutnya adalah kita menggunakan ZPT. ZPT yang kita gunakan untuk masa pembuahan ini yaitu flostonik yang berbahan aktif natrium. Nah jika teman-teman tidak ada flostonik bisa menggantinya dengan atonik ataupun decamon. Karena bahan aktifnya sama saja. ZPT untuk masa pembuahan. Sebenarnya untuk masa vegetatif juga bisa. Tapi kali ini kita gunakan untuk masa pembuahan. Nah sebelum kita larutkan ke campuran NPK dan juga pupuk organik cair. Kita larutkan terlebih dahulu dengan menggunakan air. Karena jika kita larutkan langsung ke dalam NPK. Maka ZPT ini akan menggumpal. Maka kita larutkan terlebih dahulu dengan menggunakan air. Nah kemudian setelah kita larutkan dengan menggunakan air. ZPT flostoniknya baru kemudian kita campurkan dengan NPK grower, KCL dan juga pupuk organik cair yang sudah kita larutkan. Nah ini dia flostonik atau ZPT untuk masa pembuahan yang berbahan aktif yaitu natrium. Sama seperti atonik ataupun decamon. Jika teman-teman tidak ada flostonik ini. Nah kalau di sebelumnya untuk masa vegetatif kita menggunakan yang berbahan aktif. Gibberlim, asap gibberlat. Menggunakan gibgro atau agro grip sama saja. Nah setelah kita campurkan semua. Kita akan masukkan ke dalam wadah yaitu wadah galon berukuran 15 liter. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah bionuklir ini bisa kita gunakan untuk 3 kali penyemprotan dengan luas lahan 1 hektare. Biasanya 1 hektare kita gunakan kurang lebih yaitu 9-12 tengki, 16 liter. Nah kita bisa gunakan sebanyak 3 kali untuk penyemprotan. Dengan penyemprot sekali semprot kita menggunakan 9-12 tengki per hektare. Nah setelah kita masukkan semua bahan-bahan yang sudah kita campur dan sudah kita racik ke dalam galon ukuran 15 liter. Maka bahan yang terakhir kita masukkan yaitu dekomposernya. Nah dekomposer ini kita menggunakan yaitu PSB dan juga E4. Yang kita tahu sendiri PSB itu sangat bagus sekali untuk masa pembuahan. Untuk memperbanyak buah dan juga memperbesar buah. PSB ini sangat bagus sekali sudah terbukti oleh beberapa petani baik di tanaman padi ataupun di tanaman sayuran. Nah setelah selesai kita masukkan semua kemudian kita tutup rapat dan kita simpan paling cepat itu yaitu 5 hari sudah bisa kita gunakan. Paling lama kita simpan 1 tahun juga masih bisa digunakan. Untuk dosis penyemprotan sendiri kita gunakan yaitu sebanyak 350-400 mili per 16 liter. Nah di tengah harga pupuk yang kian sulit dan juga kian mahal maka petani harus pintar-pintar berkreasi atau berinovasi. Salah satunya dengan menggunakan bio nuklir ini. Karena kami sendiri sudah membuktikan selama kurang lebih 3 tahun selalu menggunakan bio nuklir ini. Baik untuk tanaman sayuran, tanaman buah maupun tanaman padi. Nah sekian saja video dari kami semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!